8, 9, 10 Saya mulai cari ya Bolangers, bermain di lingkungan terbuka adalah kegiatan yang menyenangkan Selain untuk menghilangkan kejenuhan, beraktifitas seru di luar ruangan seperti ini juga memperkuat ketahanan fisik Gak percaya, ayo ikuti kegiatan kami bermain Kami akan bermain peta kumpet di kebun pare ini Hehehe, tenang saja Bolangers, kebun sayuran ini gak akan kami rusak kok Aduh, dimana ya teman-temanku? Karena daunnya rimbun, cocok banget buat mersembunyi Hehehe Pinjong Rani, Marianti, kalian kecil banget Aku kawah cepat dengan kalian Sekarang giliran mencari Clara Clara, kenapa kamu? Hehehe Ketahuan Clara Ehe, E-mel Ehe, E-mel Ehe, apa ya Mbak Unia? Ehe, aku sipe Hei, lupe-lepe ya Mbak Unia Ehe, lupe-lepe ya Mbak Unia bantu mama itu Ehe, kerasi? Ia, E-mel Ehe, selamat kau Itu dimana orang lihat nanti itu Ehe, lupe-lepe ya Mbak Unia bingin apa? Ehe, lupe-lepe ya Mbak Unia bingin apa? Ehe, ini petik pare ini nih Tanaman jenis labu-labuan ini akan tumbuh optimal di tempat yang cukup teduh dengan tanah lempung dengan dry nasa yang baik Ehe, ini pare memang harus kita lingkar kah di kayu? Iya, harus kita lingkar Lalu kita lingkar dia buahnya lurus Oh lurus, ah seperti ini Iya, seperti itu Pare dapat dipanen saat berumur 40 sampai 50 hari setelah ditanam Membudidayakan pare gak sepahit rasanya kok buah langan Dalam sekali panen, mama bisa memperoleh hingga ratusan kilogram pare Menggiurkan juga kan Tidak hanya sayuran hijau ini saja Untuk menambah pundi rupiah, mama juga menanam sayur jenis lainnya di sini Ehe, lang panennya sudah habis, lang bawang pulang ini untuk masak bersama bibi Oke, ma Asyur lagi teman-teman, kita pulang Ayo, ayo Terima kasih ya, mama Kami pasti akan olah pare ini